Dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan dan tukang tidur Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengambil data atau membackup data dari laptop ataupun komputer yang tidak bisa masuk Windows Jadi kasus laptop atau komputernya error blue screen automatic refer ya kayak gini Dan tak lama dia akan muncul tampilan diagnosing your PC seperti ini juga Dan setelah diagnosing your PC dia akan muncul tampilan layar biru Layar biru seperti ini teman-teman Jadi untuk teman-teman yang laptop atau komputernya yang tidak bisa nampil ke layar biru ini Bisa jadi kerusakannya itu bukan kerusakan software melainkan kerusakan hard disk atau SSD kayak gitu Jadi khusus untuk teman-teman yang masih bisa masuk ke tampilan layar biru ini Teman-teman bisa lanjutkan tutorial cara membackupnya Yang pertama saya akan menjelaskan dulu Cara membackupnya itu disarankan teman-teman harus membackup ke hard disk eksternal atau ke flash disk Kalau misalkan teman-teman punya hard disk eksternal atau flash disk tinggal dicolokkan di posisi layar biru Automatic repair ini dicolokkan saja Kalau misalkan tidak punya tidak apa-apa langsung saja teman-teman bisa backup ke local disk D Silahkan klik advanced option Di bagian tampilan choose an option ini silahkan teman-teman pilih troubleshoot Dan di troubleshoot ini silahkan klik advanced option lagi Dan di tampilan ini silahkan teman-teman pilih common from ya Kita akan membuka cmd Dan di tampilan cmd ini silahkan teman-teman ketik notepad sesuai yang ada di video ini Lalu enter saja Dan selanjutnya klik file kita akan simpan save as Sistem kira kita akan menyimpan file Tapi kita hanya mengelabui saja Agar kita bisa membaca local disk C, D, E, dan E, F seterusnya ya Agar kita bisa membaca ini Setelah local disk terbaca Di sini disinilah kita bisa membackup atau mengambil data penting yang ada di dalam laptop kita Kayak gitu teman-teman ya Namun saya akan menjelaskan juga Biasanya sistem C atau di mana Windows itu berada Biasanya tertukar Biasanya ada di local disk D Tapi ada juga ada di local disk C Cara mengetahui local disk C itu ada di mana Teman-teman perlu membukanya Dan teman-teman perhatikan foldernya ya Oke kita buka dulu local disk satu per satu Nah ciri-ciri local disk C itu Dia ada folder user Windows program file ya Nah disinilah lokasi local disk C Di mana Windows kita berada Berarti data yang akan diselamatkan yaitu di data local disk C Inilah local disk C ya Tapi disini terbacanya local disk D Langsung saja kita ke proses pembackup datanya Buka folder user dan silahkan buka folder sesuai nama user login masing-masing ya Disini user login laptop saya teknisi Lewiliang Silahkan disesuaikan dengan nama user login masing-masing Dan silahkan buka nama user loginnya Nah disinilah data penting biasanya data dokumen, download, fitur, musik, video ya Jadi tinggal teman-teman backup atau ambil saja Pindahkan ke disk eksternal ataupun place disk Ataupun ke local disk D ataupun local disk E Kayak gitu Dan saya akan menjelaskan juga Perlu diketahui disini Di sistem ini dia tidak bisa membaca file teman-teman ya File dokumen, fitur, musik tidak bisa terbaca atau tidak bisa terlihat Melainkan di sistem ini dia hanya membaca folder saja Kayak gini ya Dia hanya terbaca folder saja Namun cara mengetahui ada datanya Teman-teman berfokus kepada size atau ukurannya Jika di folder ukurannya ada MB atau GB Berarti datanya ada Cara mengkopinya silahkan klik kanan Lalu klik copy Lalu tinggal teman-teman pindahkan ke local disk D Atau local disk E Atau ke hard disk eksternal ya Kayak gitu Disini saya tidak menggunakan hard disk eksternal ya Karena saya tidak punya hard disk eksternal Untuk teman-teman yang ingin membackup ke hard disk eksternal Teman-teman harus mencolokannya ke dalam laptop Dalam posisi blue screen ya Kalau mencolokan dalam posisi seperti ini Hard disk eksternalnya tidak akan terbaca kayak gitu Oke kita contoh saja Kita pindahkan ke partisi boot ya yang ini Anggap saja ini local disk D atau hard disk eksternal Tinggal klik kanan lalu paste Untuk loading pemindahannya Kursornya akan berubah seperti ini ya Kalau misalkan kursornya sudah bertanda panah Berarti proses copy atau pindahnya sudah selesai Contoh misalkan kursornya sudah bertanda panah Seperti ini Nah berarti proses pemindahan atau pengkompiannya sudah selesai ya Tinggal klik kanan lalu refresh Nanti folder dokumennya sudah ada Kayak gitu teman-teman ya Selanjutnya bisa teman-teman praktekkan sendiri ya Cara copy atau pindah datanya seperti tadi Tinggal dicari file foldernya Tinggal klik kanan copy kayak gitu ya Nah tinggal klik kanan lalu copy Lalu pindahkan ke local disk Dimana teman-teman ingin pindahkan kayak gitu Tinggal klik kanan lalu paste Lalu klik kanan refresh ya Maka foldernya akan langsung terkopi Kayak gitu teman-teman ya Nah begitulah cara membackup data Dalam posisi laptop error blue screen Yang tidak bisa masuk Windows Nah ini cara membackupnya Ada pun cara mengatasi masalah error blue screen ini Saya sudah upload video sebelumnya ya Kurang lebih ada 5 cara mengatasi masalah error blue screen automatic repair Dan sudah saya jamin diantara dari 5 cara tersebut Pasti ada yang berhasil mengatasi masalah error automatic repair ini Ada pun caranya bisa teman-teman cek di deskripsi video Sudah saya siapkan link videonya Silahkan cek saja untuk mengatasi masalah error blue screen ini Dan untuk teman-teman yang misalkan belum paham Ataupun ada pertanyaan silahkan bertanya aja di kolom komentar ya Nanti kalau misalkan saya sedang online nanti akan saya jawab juga Kayak gitu teman-teman ya Oke teman-teman mungkin videonya cukup sampai disini saja Terima kasih sudah hadir sudah mampir ya Semoga laptopnya cepat sehat ya Untuk teman-teman juga semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.